selamat menikmati di usia 35 hari setelah tanam dan sudah mengeluarkan bunga seperti itu dan mengeluarkan bunga oke sekarang saya akan melihatkan pupuk yang saya gunakan yang pertama saya menggunakan pupuk NPK 16-16 untuk pemupukan ke 6 ini takarannya saya tambah menjadi 15 gram per 1 liter air jadi jumlah pupuk ini untuk 200 liter air sebanyak 3 kilo kemudian karena saat ini sudah memasuki masa generatif untuk itu kita harus perbanyak unsur kalium dan pospatnya karena itu di pemupukan ke 6 ini saya tambahkan KCL sebanyak 1 kilo nanti di pemupukan selanjutnya akan kita naikkan sesuai dengan usia tanaman dan terakhir dan terakhir maaf maksudnya yang ketiga ini adalah pupuk SP36 sebanyak 1 kilo yang saya larutkan dengan menggunakan air panas untuk 200 liter air dan yang terakhir saya lupa mengambilnya tadi di drum yaitu pupuk organik cair 20 liter per 200 liter air seperti itu teman-teman dan inilah update-nya tanaman cabai kertiun krisula yang saya tanam oke sekarang saya akan campurkan kemudian saya akan hitung ppmnya oke teman-teman sekarang saya akan coba ukur ppm dan pH dari larutan yang saya campurkan kita aduk sebentar sebenarnya tadi sudah saya lakukan pengadukan pertama kita cek ppm ppmnya teman-teman untuk ppmnya sekitar 5860 ppm ini lumayan agak pekat teman-teman jadi sebaiknya dikocorkan di lubang kocor tersendiri saya cek pH-nya kemungkinan pH-nya juga agak rendah itu bisa sekitar 4,8 karena ini sudah banyak dicampur dengan pupuk kimia dan tekarannya pun telah dinaikkan 4,8 ini agak asam sekarang saya akan coba aplikasikan ke tanaman sekarang saya akan aplikasikan ke tanaman setelah tadi saya ukur pH dan ppm yang mana pH yang diperoleh 4,8 itu berarti larutan pupuk yang saya gunakan agak sedikit asam sebenarnya itu sangat wajar karena di pemupukan ke-6 ini saya sudah menggabungkan 4 jenis pupuk termasuk pupuk organik di pemupukan sebelumnya saya hanya menggabungkan 2 hingga 3 pupuk saja dan diperoleh pH sekitar 6 jadi untuk pH di sekitar 6 sampai 7 itu bagusnya kita lakukan pemupukan di lubang tanam dan untuk pH yang agak asam sebaiknya kita lakukan pemupukan di lubang tanam itu yang saya ketahui teman-teman dan untuk ppm nya sendiri kali ini ppm nya sekitar 5000 lebih itu juga sebaiknya kita lakukan di lubang kocor seperti ini apabila kita langsung kocorkan di lubang tanam itu akan memberikan efek negatif lama-lama ke tanaman yang menyebabkan biasanya pungkil batang maupun akar tanaman akan membusuk yang lama-lama mengibatkan kematian tanaman itulah yang biasa teman-teman salah persepsi yang biasa dikatakan layu pusarium padahal itu efek dari pemberian pupuk yang berlebihan yang langsung dikocorkan ke tanaman untuk pertanamannya saya gunakan 200ml seperti ini dan saya akan lakukan hingga selesai begitulah proses pemupukan kenam yang saya lakukan maaf agak sedikit lama penjelasannya dan disini bisa teman-teman lihat saya baru mulai melakukan pembersihan gulmah gulmah tidak saya buang keluar tapi saya buatkan lubang seperti ini ini memang sering saya lakukan apabila dalam keadaan tidak sibuk kita masukkan ke lubang kita timbun lama-lama parit ini akan menjadi subur nantinya setelah penanaman cabai ini paritnya parit ini kita ubah menjadi bedengan dengan begitu nantinya penggunaan pupuk organik yang kita gunakan untuk tanaman selanjutnya tidak terlalu banyak ini bisa teman-teman lihat banyak gulmah kemungkinan setelah perempuan ini akan saya bersihkan semua memang bukan hanya bertani yang saya lakukan ada beberapa kerjaan lain sayangnya tempoh hari insulamannya agak kurang teman-teman bibitnya pas-pasan ada beberapa yang kosong ya teman-teman sekian dulu video kali ini semoga video kali ini bermanfaat nentikan video selanjutnya saya akhiri dengan jawaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati